Halo teman-teman Tomonyus Indonesia, selamat datang kembali. Akhir pekan sudah tiba, untuk menemani kalian, Tomonyus sudah menyiapkan video-video menarik. Para lansia ini tetap asik bermain mahjong, meskipun ada mobil yang menabrak rumah tempat mereka bermain mahjong. Wow, kip santuy. Ada juga bodyguard sekor anjing Rottweiler, yang tentunya membuat penjambret takut duluan. Setelah itu ada video tentang keluarga yang keracunan gas karena memasak dengan AC menyala, dan ada pula kisah wanita yang 8 bulan hidup tanpa smartphone. Tunggu apa lagi? Mari kita tonton bersama. Ingat, matikanlah AC terlebih dahulu sebelum memasak. Ventilasi dan sirkulasi udara sangatlah penting untuk diperhatikan sebelum memasak, terutama yang menggunakan kompor gas. Dilaporkan oleh media Cina, Suho, tiga orang dinanding Cina keracunan gas karbon monoksida ketika kakeknya, yang diidentifikasi sebagai liang, memasak. Insiden ini terjadi pada awal Oktober ketika tiba-tiba liang memutuskan untuk memasak makanan. Ketika ia memasak di dapur, ia tidak mematikan AC atau membuka ventilasi udara memasak. Saudara perempuannya dan cucu laki-lakinya duduk di ruang tamu. Satu jam setelah sesi memasak liang, mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak benar. Mereka merasa tidak nyaman dan pergi ke dapur untuk mengecek liang. Ketika mereka menemukannya, liang sudah merasa tidak enak badan dan tidak bisa berbicara. Ketiganya dibawa ke rumah sakit dan mereka didiagnosa keracunan karbon monoksida dari hasil gas yang dihasilkan saat liang memasak. Dokter mengatakan bahwa ketiga orang tersebut mengalami level keracunan karbon monoksida yang berbeda, yang mana liang mengalami level keracunan yang paling serius. Faktanya, liang mengalami keracunan gas paling parah hingga ia mengalami koma. Tapi beruntung, dua jam setelah perawatan darurat, dokter berhasil mengembalikan hidup liang. Dokter juga mengatakan bahwa penyebab keracunan liang karena liang memasak dengan kompor gas dan tidak membuka jendela atau mesin asap di dapur. Dokter menambahkan bahwa dalam kasus parah, jika perawatan tidak dilakukan, dapat terjadi kerusakan otak yang tertunda, seperti kehilangan ingatan, penurunan kognitif, atau kemampuan bicara, bahkan satu hingga dua bulan setelah insiden. Ibu satu ini punya cara jitu agar terhindar dari jambret, yaitu dengan membawa pengawal pribadi untuk membawakan tasnya. Uniknya, pengawal pribadinya bukan yang sering kita lihat, namun seekor anjing Rottweiler. Dilaporkan oleh Malai Mail, kejadian di Bukit Bintang, Malaysia ini berhasil terekam dan menjadi viral di media sosial. Akun Facebook Nahur Bai mengunggah video yang menunjukkan seorang wanita berjalan dengan santai menuruni tangga. Kemudian ia diikuti anjingnya yang membawakan tasnya. Sejak menjadi viral, tanggapan terhadap video ini beragam. Banyak yang memuji kepintaran dan kesetiaan anjing ini, mengatakan tidak akan ada pencuri yang berani merenggut tasang ibu. Namun, beberapa orang juga menunjukkan kekhawatirannya karena anjing tersebut dilepas tanpa tali dan bisa membahayakan nyawa orang lain atau anjing itu sendiri. Menurut Dog Time, Rottweiler adalah jenis anjing yang sering digunakan sebagai anjing polisi dan militer. Mereka juga dikenal sebagai anjing penjaga yang baik dalam keluarga. Rottweiler memiliki insting alami untuk melindungi mereka yang dianggapnya sebagai keluarga. Rottweiler bisa menjadi ganas untuk pertahanan diri mereka. Jadi, jangan macam-macam sama ibu satu ini dan anjingnya ya. Bahkan, mobil yang tabrak rumah ini tak mampu hentikan para lansia bermain mahjong. Sekelompok lansia di Cina yang sedang bermain mahjong sama sekali tidak terganggu dengan sebuah kecelakaan yang bisa menimpa diri mereka. Sebuah mobil menabrak sebuah rumah, bahkan menghancurkan bagian depan rumah dan masuk ke dalam rumah tempat para lansia itu bermain mahjong. Diketahui dari Miaupai, insiden ini terjadi di desa Gangpu, Provinsi Sichuan pada pekan lalu. Ajaibnya, orang-orang yang ada di dalam rumah tidak terluka. Dan mereka tidak panik sedikit pun dengan tenang mereka melanjutkan permainan mahjong mereka. Bahkan, salah satu pria berkata, ia tidak memperhatikan bahwa kecelakaan mobil itu terjadi. Apapun yang terjadi, permainan tetap harus berjalan. Apa kalian sanggup hidup tanpa smartphone selama setahun? Pada bulan Desember 2018, Vitamin Water memberikan tantangan bagi yang bisa tidak menggunakan smartphone selama setahun akan diberikan 100 ribu USD atau senilai 1,4 miliar rupiah. Elana Magden, pendita berusia 29 tahun, asal New York, terpilih dari 100 ribu peserta lain untuk menjalani tantangan bebas scroll selama setahun. Untuk memastikan Elana bermain dengan jujur, Vitamin Water menggantikan iPhone 5S-nya dengan flip phone milik Yozera yang hanya bisa digunakan untuk SMS dan telepon. Saat tenggat waktu tantangan berakhir di Februari 2020 nanti, Elana akan melakukan tes pendeteksi kebohongan. Selama menjalani tantangan, ia hanya bisa menggunakan flip phone, komputer, laptop, dan perangkat seperti Amazon Echo. Sudah hampir 8 bulan berlalu, Elana mengaku ini adalah pengalaman terbaik yang pernah ia alami selama hidupnya. Kepada CNN, Elana bercerita, kalau jauh dari smartphone membuatnya merasa bebas dan membuka matanya, ia juga menjadi lebih pekat terhadap kebiasaan buruknya yang lain. Elana saat ini berusaha untuk merubah hidupnya secara perlahan hari demi hari. Walaupun begitu, Elana juga sering mengalami kesulitan dalam sehari-hari karena tidak memiliki smartphone. Ia bercerita pernah terdampar di airport dan kesulitan karena tidak bisa memesan taksi online. Ia juga pernah tersesat saat mengendarai mobil di daerah yang ia tidak kenal tanpa GPS. Tantangan ini juga mempengaruhi kehidupan sosialnya karena ia tidak bisa bertukar foto atau video dengan temannya atau menelusuri profil medsos mereka dan membuat Elana merasa tidak dekat dengan teman-temannya. Melihat teman-temannya terus menatap layar handphone menunjukkan satu sama lain apa yang ada di smartphone mereka atau sibuk selfie membuat Elana seperti orang luar melihat sesuatu yang aneh. Walaupun sering mengalami kesulitan, Elana merasa meninggalkan smartphone-nya adalah keputusan terbaiknya dan membuatnya semakin produktif. Elana yang merupakan penulis buku fiksi merasa sejak melakukan tantangan ini ia telah membuat kemajuan dalam seri bukunya The Shadow War Saga. Ia telah merekam versi audio untuk buku pertamanya menyelesaikan dan merilis buku keduanya dan menyelesaikan suntingan untuk buku ketiganya. Elana memutuskan setelah tantangan ini selesai ia akan tetap melanjutkan untuk tidak menggunakan smartphone. Ia mengatakan jika ia kembali menggunakan smartphone ia akan membuang-buang waktu begadang sepanjang malam dan kecanduan media sosial ia tidak mau kembali ke semua itu. Jika Elana berhasil bertahan 4 bulan lagi tanpa smartphone-nya ia akan mengantongi uang sebesar 1,4 miliar rupiah.